Intro Ibu umumun pergi ngelayak, pulangnya eh ketemu Bang Rahmat Jikalau anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, wal'akibatulil muttaqin, wa la'udwana illa ala zalimin Assalatu wassalamu ala khairu khalkihi muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pada kesempatan yang penuh ukhwah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Resolusi jihad untuk melawan radikalisme, hedonisme, demoralisasi, kebodohan dan juga kemiskinan Ma'ashirul muslimin rahimakumullah Zaman na'u adalah istilah yang seringkali menggema di telinga kita, betul? Kendati demikian, istilah zaman na'u yang diterapkan tak sesuai dengan aturan dan syariat yang ada Bagaimana tidak manusia ingin hidup bebas tanpa ada aturan Manusia ingin bersenang-senang tanpa memikirkan syariat yang ada Sehingga munculah gaya hidup hedonisme Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus untuk mencari kesenangan dan kebebasan tanpa batas Tanpa memikirkan sebab dan akibat dari apa yang mereka lakukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 39 A'udzubillahiminasyaitanirradim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang kekal Al-Imam Ibn Ba'as dalam beberapa fatwanya menyampaikan Kama kala Yataqarabu al-zaman Wa idharul jahlu Wa yukillu al-ilmu Wa yakshu zina Wa yushrabu al-khomru Wa yuktharul haraju Kila Ya Rasul Allah Maharat Kala Al-Qutlu haraju Yang artinya Sebagaimana telah disabdakan baginda Nabi Muhammad Akan dekat sebuah zaman Dimana kebodohan akan tampak Sedikitnya ilmu pengetahuan Perzinahan meraja lela Minum khomer dan banyak pembunuhan Dikatakan Wahai Rasulullah Apa itu hat Beliau menjawab Ia adalah pembunuhan Hadirin yang dirahmati oleh Allah Mari kita renungkan sejenak sabda Nabi kita di atas Sudah sampaikah kita pada zaman tersebut? Seperti yang kita lihat sekarang Teroris menyebar kemana-mana Kriminalitas terjadi kapan saja Seks bebas sudah hal biasa Dan pembunuhan menjadi topik harian Yang hadir tanpa jeda na'uzu Billah Namun Yang lebih mirisnya lagi Yang terpaut dalam kasut tersebut Kebanyakan adalah kaum pemuda Pemuda zaman sekarang mah Waktunya diisi dengan hura-hura Tak tentu arah Berjoget di sini Bergoyang di sana Malam begadang Siang minta uang Baca Al-Quran dilupakan Baca komik diutamakan Sholat ia tinggalkan Nonton film jadi kesenangan Kesempatan habis Tak jadi persoalan Katanya inilah pemuda zaman sekarang Betul? Kalau lah pemuda zaman dulu Tak dinya Masya Allah Kalau pemuda zaman sekarang Ditanyain aja Jawabannya Kamu nanya Nah ini adalah salah satu contoh Bahwa akhlak dan moral pemuda kita Sangatlah menurun Kalau lah begini tipe pemuda zaman sekarang Lalu apa yang akan terjadi Di masa yang akan datang? Siapa yang akan melanjutkan Resolusi Jat Rasulullah? Siapa yang akan melanjutkan Resolusi Jatkiyahi Haji Hashim Asari? Oleh karena itu Marilah kita bersama-sama Melawan penjajah bangsa kita Tentunya dengan moral dan perangai yang baik Kita harus mampu melawan nafsu diri kita sendiri Agar terhindar dari yang namanya Sikap hedonisme Kita juga harus menghindari radikalisme Kebodohan dan kemiskinan Tentunya dengan ilmu pengetahuan Terutama ilmu ukrawi Yakni ilmu tentang keimanan kita Terhadap Allah SWT Yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah Teman-temanku yang berbahagia Marilah bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan Karena dengan ilmu kita bisa membedakan Antara yang benar dan yang salah Dengan ilmu kita akan dianggap mulia oleh orang lain Indonesia menunggu kita untuk mendunia Bukan menunggu kita untuk putus asa Jangan jadi pribadi yang lambil banyak maunya Tapi hasilnya nihil Tapi jadilah pribadi yang haus akan belajar Terampil dan upgrading ke knowledge and skill Ketika ini termuat terlaksana Maka insya Allah Kita akan terhindar dari yang namanya Yang dilarang oleh agama dan juga negara Wahai masyarakat semua Tanamkanlah pada jiwa Jadi pribadi yang mulia Seperti baginda kita Marilah kita bersama Jayakanlah Indonesia Lanjutkan jihad baginda Dengan semangat membara Sisingkan lengan bajumu Untuk tampil ke garis depan Bawa obor keselamatan dan kebenaran Agar umat jangan sampai kehilangan pedoman Pergi kuliah ke kota Yaman Pulang-pulang di Lamar Gustampan Hanya ini yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabillahi taufiq wal hidayah Wal rida wal inayah Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati